Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara Saudariku semua Video ini adalah sharing mengenai kelanjutan video terdahulu tentang uji efektivitas pupuk bioorganik labek Penanaman untuk uji efektivitas ini sudah kita mulai sejak 31 Agustus 2020 yang lalu Barangkali banyak diantara Bapak Ibu Saudara Saudari yang bertanya kenapa sih harus repot-repot uji mutu, uji efektivitas Sudahlah repot mahal lagi Nah itu adalah salah satu bentuk usaha pemerintah melindungi pertanian dan pertanian kita Dari penipuan oleh produser-produser pupuk palsu bahkan beracun yang sangat merugikan dunia pertanian kita Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian RI No. 01 tahun 2019 Tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah Pupuk tersebut harus terjamin mutunya, terjamin efektivitasnya, dan harus didaftarkan Agar mutunya terjamin, Menteri Pertanian mengeluarkan keputusan No. 261 bla 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 Tentang persyaratan teknis minimal untuk pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah Sekarang ayo kita lihat ke lapangan Ini adalah 30 hari setelah tanam Yang akan kita ukur adalah tinggi tanaman dan jumlah daun Percobaan kita ini dilakukan dengan metode rancangan acak lengkap 7 perlakuan 3 ulangan Yang kedua kita melakukan pengukuran pada perlakuan 1 dosis penyukupan kabel Tinggi dan jumlah anakan Sekarang kita melakukan pengukuran kepada perlakuan 3, yaitu 1 ulangan Sekarang kita melakukan pengukuran pada perlakuan 1 dosis penyukupan dan 1 ulangan Sampai pada 30 hari setelah tanam, 30 HST ini hasilnya sangat mengembirakan Dari hasil pengukuran ini, kita bisa melihat bahwa Aplikasi pupuk bioorganik labet itu memberikan hasil yang paling bagus Disesu dengan aplikasi 1 NPK dan aplikasi setengah NPK dan 1 labet Secara kebetulan, tenaga ahli kami yang turun ke lapangan pada kali ini Tersebut dengan ketanian Pak, bapak kan petani bawang merah di daerah desa apa namanya ini Pak? Bapak-bapak Bapak, sudah lama pakai petani bawang merah di sini? Ya, sudah Pak, kalau bapak lihat hasil, ini di sini di sebelah kanan bapak Nah, ini ikan bapak kita bisa lihat nih Pak Ini tanaman bawang merah dengan menggunakan organik labet Karena bapak sudah pengalaman, saya mau tanya bagaimana kalau bapak melihat dari pertumbuhan Kira-kira bagaimana nih tangkapan bapak dengan pupuk ini? Pak, kalau anakannya gimana Pak? Lebih banyak nggak anakannya ini? Banyak, lebih banyak, lebih bagus Oh gitu Apalagi Pak, kira-kira yang bapak lihat lebih bagus nih? Bawangnya bagus Bawangnya bagus Pak, kalau diperkiraan apa nggak? Kalau baru 30 hari tanam ini, kita bisa sudah menentukan jumlah hasil nggak kira-kira Pak dari bentuk ini? Kalau lihat dari bentuk tanamannya? Biasanya kalau saya yang di sini, kalau membentuk tanamannya sampai 100 kg dan sampai jelainnya 1 ton 700 per hektarnya? Berkintal 100 kg bibit 100 kg bibit, berapa dapetnya Pak? Dapetnya biasanya, kalau saya 100 ton Kalau bapak lihat dari hasil pakai ini, tanaman ini yang dipakai dengan pupuk labe ini, kira-kira berapa nih Pak? Harusnya mencapai 2 ton 2 ton ya Pak? Dengan bibit yang 100 kintal itu? Dapetnya Oke Pak Pak, perkenalkan dulu nama bapak siapa? Kesimpulan sementara dari hasil wawancara spontan ini Menyatakan bahwa pupuk bioorganik labe itu akan memberikan double keuntungan kepada petani Harga pupuk menjadi murah, produk menjadi lebih tinggi Nah bapak ibu saudara saudariku semua, demikian dulu sharing kita Insya Allah kita jumpa lagi nanti pada video update selanjutnya tentang labe Kami balik pulang ya Kalau mau panen nanti insya Allah kami update lah Jangan lupa kontak kami via WA di 0877-7393-8413 Atau tenaga ahli kami di 0878-7014-0732 Terima kasih, wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!